Oke, kembali lagi dengan saya Malah Bibi Kali ini saya akan mereview sebuah unit ArtoSpring Yaitu Oke, sebelumnya selamat datang bagi kalian yang baru tahu channel ini Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah klik video kali ini Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah Karena di channel ini berdiri tentang review-review, pembahasan-pembahasan, upgrade-upgrade, dan masih banyak lagi Pokoknya jika kalian tertarik tentang dunia airsoft, kalian langsung aja subscribe channel ini Karena 80% penonton di channel ini belum subscribe Jadi saya minta bantuannya untuk subscribe Kita buktikan bahwa peminat airsoft di Indonesia ini sangat banyak sekali Oke, jadi pada video kali ini saya akan mereview sebuah unit ArtoSpring Yaitu ini merupakan unit boat elephant Ini basicnya antara boat elephant M16, A16, dan A18 Jadi ya, antara kedua itu tadi Dan kalau kalian belum tahu boat elephant itu Dia itu merupakan brand legendaris zaman dulu Dan sampai sekarang ini masih dicari-cari Dan harganya juga lumayan mahal ya Ya, meskipun skalanya agak 1 banding 1 Tapi unit ini itu cukup banyak dicari di pasaran Oke, mungkin langsung saja saya review dari depan ya Jadi yang pertama disini ini Ada moncong dari unitnya Ini langsung perangkap jadi risk Ini nggak tahu ya dari apa Ini kayaknya bukan dari unit aslinya Ini nggak tahu ambil dari mana Jadi di ujungnya sini itu dia itu tanpa apa-apa ya Jadi nggak ada muzzle brake atau barrel dan silencer itu nggak ada disini Tapi kalau saya lihat di unit M16, A16 itu dia itu pakai barrel dan pakai muzzle brake atau flash hider Dan juga ada visir depan atau front seat di depannya Jadi unit ini itu dulu saya beli ya Kondisinya seperti ini Jadi mungkin sama owner sebelumnya ini Dipotong, dijadikan unit CGP seperti ini Semi-semi CGP Jadi dia itu lebih pendek ya Untuk pertempuran jarak dekat Dia itu dipotong Lalu dipakai Ya kayak gini aja Nggak pakai barrel dan Nggak pakai flash hider Lalu pakai visir depan Jadi dia itu cenderung lebih pendek seperti ini ya Lalu disini juga ada orange tip disini untuk memenuhi regulasi airsoft di Indonesia Lalu di bagian belakangnya disini ada aris Disini arisnya ini terdapat 4 pikantini rail di atas, di kanan, kiri, dan di bawah Dan dia itu di bagian sisi-sisinya itu ada lubang-lubang Disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 buah lubang Yang dia itu nanti bisa kelihatan ya Disini inner barrelnya kelihatan Jadi inner barrel dari unit ini itu sudah menggunakan inner barrel aluminium Dan ini tadi pikantini railnya ini dia itu enggak dami ya Jadi bisa kalian kasih attachment yang lain-lain Mungkin kalian kasih foregrip Lalu kalian kasih center, laser, visir, dan lain-lain Jadi disini itu dia tulisnya itu looknya seperti M4-M4 seperti itu Oke lanjut kita ke bagian bodinya Jadi di bodinya ini ya seperti ini Dia itu kecil karena skalanya mungkin 1 banding 3 per 4 Karena dia itu enggak sebesar AR-15 The Cobra Jadi dia itu lebih kecil sedikit Jadi yang pertama kita lihat di sebelah kanannya sini Jadi dia itu ya seperti biasa di sini ada marking selectornya Disini ada save lalu ada semi dan Pastinya ini auto ya Karena dia ini ketutupan sama ini Sama apa Dudukan untuk popornya ini Lalu seperti biasa di sini ada MacRelease Lalu di sini ada Ini sticker ya bukan dari pabrik aslinya Kalau dari pabrik aslinya mungkin dia itu enggak ada markingnya Jadi untuk di MacWellnya ini dia itu polosan Lalu di MacRelease-nya ya seperti biasa Kalian pencet makasih ini keluar Ini kita bahas habis ini Oke lalu di sebelah kirinya Di sini ada marking yang agak nyelena ya di unit ini Karena ini kan hasilnya airsoft gun Memang ini airsoft gun Tapi di sini markingnya itu adalah airgun series Di MacWellnya ini Ini saya juga bingung ya kok airgun bukan airsoft gun Jadi saya juga kurang tahu ya Oke lalu di sini ada dummy bolt gauge Ini enggak bisa ya cuma biasanya seperti ini aja Dan di sini ada selector Tapi di sini ya gunanya untuk safety lock ya teman-teman Jadi cuma dia itu ada dua mode Di sini ada mode fire Lalu trigger bisa ditembakkan Lalu kita kesini Ini mode save Nah triggernya ngunci Jadi ini safety dari unit itu sendiri Oke lalu di bagian pistol grip Ini pistol gripnya juga cukup nyaman Meskipun dia itu kecil Tapi di jalan saya ini cukup nyaman Karena di sini dia itu ada gripnya Ada gerigi-geriginya di bagian kanan kiri Lalu di bagian belakang dan di bagian depan itu ada Tonjolan seperti ini Ini untuk jari Ini biar Dia itu enggak licin ya teman-teman Tapi kalau mungkin tangan kalian itu lebih besar Ini juga cukup kecil ya Karena di saya ini juga Nge-pass, nge-press seperti ini Lalu kita pindah ke trigger Di sini triggernya juga cukup enak Tapi dia itu sangat tipis sekali ya Menurut saya ini tipis sekali Kalau kita ke mode shift ini Kayak sedikit mau patah gitu ya Takutnya patah kalau orang yang enggak tahu di mode shift Lalu dia itu Lekannya trigger itu terlalu keras Oke lalu pada bagian atas Di sini ada pikantini rail seperti biasa Dia itu enggak sejajar sama yang depan ya Jadi dia itu agak tinggi sedikit di bagian bodinya Lalu untuk dirisnya itu dia itu agak nurun sedikit Jadi kalau kalian misalkan pakai scope yang panjangnya segini ya Karena harus mikir dua kali Supaya dia itu bisa klop antara di bodi dan dirisnya Lalu kita pindah ke kokangan Ya ini kokangan standar Punya M4 dan M16 dan lain-lain Ada di sebelah sini Nah di sini dia itu enteng sekali ya teman-teman Ya ini menurut saya ini sudah fix ini Dibuat dari owner sebelumnya Ini digunakan untuk unit CKB Jadi dia itu perlu kokangan yang cepat Jadinya dia itu dibuat kokangan yang enteng Supaya dia itu ngokangnya enggak terlalu berat ya teman-teman Oke lalu di sini yang terakhir Di sini adalah bagian popper Ini yang paling mencolok dari unit ini Karena di sini poppernya ini dipanjangkan ya Jadi mungkin di unit standarnya itu cuma panjangnya segini Tapi dia ini dimodif sedemikian rupa Menggunakan inner barrel Jadi di sebelah kanan maupun kiri ada tiang ini Dia itu menggunakan inner barrel Jadi inner barrel ini dipasangkan di ujung-ujungnya Jadi di bodi dan di poppernya Dan yang unik lagi dari unit ini itu di bagian tengah Tiang-tengahnya yang besar ini Dia ini pakai karton Jadi ini karton yang dibuat melingkar gitu Jadi ini tapi cukup kuat teman-teman Ini kartonnya cukup tebal Dia yang menyangga ya ketiga tiang ini Satu, dua inner barrel Lalu yang tengah ini karton Jadi yang di unit standar pabrikanya itu Dia itu adjustable Tapi kalau di unit kali ini itu dia itu dibikin fix Dan panjangnya juga cukup panjang Di genggaman juga cukup enak Jadi kalau di standar pabrikanya itu Dia itu bisa di adjustable dari sini Jadi dia itu ada tabung popornya yang bisa Diatur, disesuaikan panjang pendek Menurut tubuh kalian Tapi kalau di unit ini ya cuma gini aja Dan ada satu tambahan di bagian belakang ini Ada ya apa Dari apa yang ini ya Kayaknya buksa hati Jadi dia itu supaya dia itu lebih empuk aja Di bahu kalian saat aiming nanti Oke lalu kita lihat dalaman dari unit ini Jadi disini itu dia itu kelihatan Silindernya masih menggunakan plastik ABS biasa Dan ini kemungkinan di pistonnya juga sama ya Ini saya juga kurang tahu dalaman Unit ini itu seperti apa Lebih detailnya Ya mungkin nanti ada video bongkar dari unit ini Kita lihat detail jaruhan dari unit ini itu seperti apa Dan mungkin tes tembaknya juga di video itu ya Karena takutnya kalau saya tes tembak di dalam ruangan ini Takutnya ya nanti dolar kuning Jadi ya pada video terpisah aja Dan meskipun piston dan silindernya masih menggunakan ABS plastik Katanya unit ini itu piston dan silindernya itu cukup awet Ya buktinya sampai saat ini unit ini itu masih bisa digunakan Oke lalu review yang terakhir disini ada di bagian magazin Jadi ini merupakan magazin kocok yang telah dimodifikasi sedemilkan rupa Jadi ini gabungan antara dua magazinnya Yang atas ini merupakan magazin Potokan magazin dari unit standar pabrikan dari M16 ini Dan yang bawah ini merupakan magazin dari TEC9 The Cobra M306 Jadi magazin asli dari unit ini itu seperti ini Jadi ini seperti magazin yang pernah saya review Buat Elephant M16A2 Yang ini Nah jadi itu dia itu sama ya magazinnya Seperti ini dia itu ngeklik Lalu kita lihat di M16 yang modifikasi ini Dia itu juga sama ngeklik Ini mungkin sama owner sebelumnya itu Dia itu ya biar looknya itu lebih keren aja Seperti apa ya senjata apa saya lupa dia Dan kalau kita bandingkan sekilas unit M16A2 yang standar dan yang sudah modus seperti ini Dia itu bodinya itu sama Kalau menurut saya ini juga 11-12 ya sama Tapi dia itu cuma berbeda nya ada di bagian handguard Lalu di popper Lalu di atasnya ini Di carry handle nya ini Kalau menurut saya itu di bodinya ini sama persis Jadi dia itu kompatibel antara unit 1 dengan unit yang lainnya Oke lalu yang terakhir kita ukur dulu ya Unit ini tuh panjangnya seberapa Ini ada meteran kita ukur dari ujung ke ujung Ini panjangnya 54,5 cm Ya ini cukup pendek unit ini Oke mungkin ya seperti itu saja review dari unit kali ini Ya mungkin next video atau kapan-kapan Saya akan bongkar dan lihat Dalaman dari unit ini tuh seperti apa Dan mungkin ya kita pakai sedikit Dan tes tembak dari unit ini Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini Karena ya 80% belum subscribe Jadi aslinya penonton channel ini tuh cukup banyak Tapi ya cukup banyak juga yang belum subscribe Jadi ya kalau kalian belum subscribe ya silahkan subscribe di bawah Oke mungkin sekian video dari saya Jika kalian punya kritik atau saran Atau ingin mengkoreksi video dari saya tadi Kalian langsung aja komen di kolom komentar Oke mungkin sekian video dari saya Jika kalian suka video ini Silahkan like, komen, dan subscribe Serta share video ini kepada teman-teman kalian Semoga video ini udah nupakan See you next time Bye Sub indo by broth3rmax